Pembobolan mesin anjungan tunai mandiri kembali terjadi. Kali ini pembobolan terjadi di dalam minimarket yang berada di daerah Warung Jaut, Kelurahan Kaligandu, Kota Serang. Pelaku diketahui mengambil uang sebesar Rp304.900.000. Pelaku mengambil uang dari dalam mesin ATM dengan cara membuat lubang di bagian samping mesin ATM dengan menggunakan mesin las. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket pada dini hari dengan cara menjebol bagian atap minimarket. Kamera CCTV yang berada di dalam minimarket tidak merekam perbuatan pelaku karena jarak antara mesin ATM dan CCTV cukup jauh. Menurut kepala toko, tidak ada karyawan yang menginap di dalam minimarket saat kejadian. Jam 3 pagi, Pak. Tahunya dari mana ini? Tahunya kita buka toko jam setengah tujuh, keadaan internet ini sudah jebol, Pak. Terus lihat ATM, BRI, sudah berantakan. Uangnya sudah tidak ada. Berarti di sini tidak ada yang tinggal di sini, ya? Tidak ada, Pak. Kasus pencurian ini saat ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian Pore Serang Kota. Ariel Maranus dan Okian Rianto melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!